Ya puji Tuhan senang lah saya lihat om bisa sehat, bisa ini, ya kan Nah bisa berbagi kesaksian bahwa Tuhan itu hebat, Tuhan itu dasyat, Tuhan itu penuh dengan kasih, ya kan Betul-betul, betul-betul saya rasa akan obit Tuhan itu hebat, dasyat kuasanya Kenapa saya bilang seperti itu? Itu karena betapa sedihnya waktu saya dengar berita, saya positif, istri yang saya ingat pertama Saya, aduh saya nggak bisa lupa bayang, murah ya masyik Saya tahu bahwa Tuhan itu dasyat, dia bisa melepaskan istri saya dari kopik Karena saya tahu bahwa saya secara manusia, saya tidak bisa membayangkan bahwa apa yang Tuhan buat Waktu saya dengar berita bahwa saya positif, obit, saya hanya menangis sama Tuhan Tuhan, cukup saya akan melewati peristiwa ini, tapi saya tidak mau sama Tuhan dipermalukan Saya ingin Tuhan menyatakan kuasa-Mu melalui istri saya, anak saya, jemaat yang lain yang mungkin mereka sempat bersentuhan dengan saya Saya hanya menangis Tuhan, tolong saya Tuhan Walaupun ini peristiwa mengenaskan bagi semua orang, tapi saya tahu engkau hanya nyata Supaya saya bisa bercerita Saya hanya katakan Tuhan, berikan saya kekuatan Berikan saya ikmat Saya mau rindu menceritakan ini Pernyataan-Mu yang dasyat Cara-cara mengatasi saya, saya katakan Tuhan Terima kasih Ini adalah satu hal untuk mengatasi peristiwa yang terjadi ke depan Banyak orang akan ditolong dengan cerita atau kesaksian ini Amin, berarti Ya Kita sudah dengar janji Tuhan, maka kita akan terima janji Tuhan Amin 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 Saya percaya itu, saya aminkan Sehingga kita menjadi anak Tuhan di bunyu Saya tahu bahwa proses demi proses Sehingga berganti terjadi, tapi Tuhan tidak pernah menyembunyikan wajahnya Amin 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 Saya tahu Obet, saya hari ini saya mulai menyadari Sehingga saya mengikuti persekutuan di bunyu Dengan mamamu, bapak-amu, saya tahu Allah itu Allah yang besar Tidak sama dengan Allah orang lain Amin Saya tahu, Obet Saya tidak bisa bercerita ke kamu selama saya mengalami kesakit Tapi saya tahu bahwa Suatu kelas saya akan menceritakan semua ini Amin Saya juga merenungkan, Obet Peristiwa-peristiwa yang telah kita lewati Bersama dengan bapak-amu, almarhumah, ibu Matrilka Hari ini nyata semua, hari ini nyata bahwa Tuhan yang sama tidak pernah berubah kita sembah itu tetap menyatakan kuasa Amin 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 Dia akan menolong saya dan dia akan menolong orang lain ketika saya bercerita, bercerita, beristiwain. Amin. Om. Iya. Kesaksian pagi hari ini saya sangat dikuatkan, saya sangat diberkati sekali. Amin. Kalau gitu sebelum kita akhiri om, saya berdoa om ya. Bukan, bukan. Sampaikan salam buat bapak, mama. Ingat perjuangan kita sebagai anak Tuhan selama ini. Sampaikan salam, katakanlah sama mama dan bapak bahwa om telah menyinggung perjuangan kita selama ini dalam Tuhan. Saya tahu bahwa tahun 98, bapak mama ikut bersyukur Tuhan di punyuk. Sampai hari ini puji Tuhan masih sehat. Semua ini karena anak Tuhan. Amin. Saya percaya, saya percaya rencana Tuhan di tangan kita. Kita tinggal menyatakan bahwa inilah janji Allah. Amin. Buktikan, obet, sementara dipakai Tuhan, buktikan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Puasanya dahsyat. Amin. Pekat, iman dan imun. Situasi COVID, kita tidak bisa bermain-main. Apa yang dianjur ke pemerintah, mulailah kita ikut itu sepenuhnya terus. Amin. Ya, kita berdoa om ya. Itu aja. Doakan saya, doakan saya. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Buat kesaksian yang telah kami dengar, yang kami nikmati bersama-sama Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini hamba dapat mendengar Om Saleh pada saat ini Tuhan. Tuhan sembuhkan daripada virus Corona Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong, kalau bukan Tuhan yang sembuhkan, kalau bukan Tuhan yang memberikan kesehatan. Siapa lagi Tuhan? Pengharapan kami hanya di dalam Engkau. Kami hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kami hanya bisa memohon kepada Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, di mana hamba boleh mendengar hambamu pendeta Markus Saleh Tuhan. Sudah Tuhan sembuhkan. Ini merupakan sukacita yang dasyat, sukacita yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu, untuk keajaiban-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan hambamu ini Tuhan dapat menjadi saksi dimanapun sehingga dapat menguatkan iman kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekalipun kami berada hidup dalam keterbatasan Tuhan. Kami hanya bisa melakukan pencegahan demi pencegahan Tuhan. Tetapi sumber kekuatan, sumber kesehatan, sumber kesembuhan itu hanya di dalam Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, hamba mengucapkan berkat bagi hambamu pada saat ini. Dimanapun dia berada Tuhan. Ketika dia bertemu dengan orang, ketika dikumpul dengan keluarga, ketika dikumpul dengan jemaah Tuhan. Kami mohon penyertaan perlindungan yang daripadamu. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hebat. Allah yang tidak pernah meninggalkan, Allah yang tidak pernah mengecewakan, Allah yang tidak pernah mempermalukan anak-anakmu ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami telah mendengar janjimu. Dan kami juga akan menerima janjimu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu. Kami bersyukur untuk pertemuan pada hari ini. Dan kami sangat diberkati. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih bro. Tuhan berkati. Ya, om kalau gitu salam kekeluarga semua om ya. Amin. Yuk terberkati salam. Saya masih tetap ditarakan. Menunggu waktu kembali ke bunyuk. Oh ya, terberkati om. Oke, terberkati ya om. Salam buat selama bapak ya. Ya, salam salam. Salam semua, salam. Selamat menikmati.